Rusaknya lampu lalu lintas atau traffic light di Simpang 4, Pasar Sarulagun, berdampak rawan kecelakaan. Seperti yang baru saja dialapi oleh sotir truk dari kota Lupuk Lingkau ini, yang mengalami kecelakaan hingga ringse. Lampu lalu lintas atau traffic light yang berada di Simpang 4, Pasar Sarulagun, mengalami kerusakan. Akibatnya pengendara yang melintasi jalan ini merasa terganggu, hingga menimbulkan kemacetan dan berujung kecelakaan. Traffic light yang berada di Simpang 4, Pasar Sarulagun ini sudah sering mengalami kerusakan, sehingga di kawasan tersebut sering mengalami kemacetan dan kendaraan yang semperawut. Sementara itu pengendara sering mengeluh karena kurang adanya perhatian instansi terkait yang menangani perbaikan traffic light. John Harahap selaku pengguna jalan menyebutkan agar instansi terkait atau pemerintah setempat dapat memperhatikan situasi ini. Jika tidak segera diperbaiki akan berdampak fatal, karena jalan ini merupakan jalan lintas utama penghubung Sumatera-Jawa. Karena begini lampu merah ini sedikit agak mungkin agak error, ya karena kita dari jam 1 harusnya kan dia kuning terus. Lampu hati-hati ini dia jam 1, jam 12, itu sudah lampu merah seperti itu. Nah sebentar kalau dia siang, harusnya ada lampu merah, kita tahu dia kuning. Oh gitu, berarti error rampunya nih bang ya, berarti perlu diperbaikan ya bang ya? Kayaknya perlu perbaikan sih, ini kan contoh salah satu kejadiannya seperti ini. Tadi nyerempit kawannya saja tadi, itu lampu merah, kawannya di depan, terus tetap praktik utamanya sendiri. Oh hanya luka-luka saja ya bang ya? Iya. Selain penting untuk mengatur lalu lintas, keberadaan traffic light juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas. Agar mengurangi angka kecelakaan, semua pihak diharapkan berperan aktif untuk terus melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait aturan keselamatan berlalu lintas.